Liga Akbar mengungkap ada sosok jenderal di balik kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menurut saksi kunci pembunuhan Vina itu, sosok jenderal tersebut memiliki peran penting. Liga mengatakan sosok jenderal Au itu merupakan ketua XTC 04 sumber. Ia menyebut, jenderal itu yang memberikan kabar kepada teman Liga yakni T, bahwa Eki kekasih Vina tewas. Namun meskipun memberikan kabar terkait tewasnya Eki, Liga tidak bisa mengonfirmasi apakah jenderal tersebut berada di TKP atau tidak. Jenderal di balik kasus Vina itu disebut sudah menjalani pemeriksaan polisi. Meski begitu belum diketahui pasti apakah yang disampaikan Liga benar atau tidak. Di lain sisi Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Shandi Nugroho menyampaikan perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada Rabu 19 Juni 2024 malam lalu. Dikatakan olehnya, ada dugaan intervensi dengan menjanjikan uang terhadap seorang saksi dalam kasus tersebut. Janji pemberian uang dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016 lalu. Namun, Shandi tidak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada delapan pelaku sudah menjalani sidang dan difonis. Sedangkan satu pelaku baru ditangkap di bulan Mei 2024 lalu. Dalam kasus ini, awalnya polisi menetapkan sebelas tersangka pada 2016. Delapan pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rifaldi Adityawardana, dan Saka Tatal. Diketahui, tujuh terdakwa difonis penjara seumur hidup. Sementara satu pelaku, Saka Tatal sudah bebas karena dipenjara delapan tahun lantaran masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Sembilan tahun berlalu, polisi kini menangkap Pegi Alias Perong sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Polisi juga merevisi jumlah tersangka menjadi sembilan orang dan menyebut bahwa dua tersangka lain merupakan fiktif belaka. Terima kasih telah menonton!